Polda Metro membenarkan telah menangkap pria berinisial HS, pelaku pembunuhan supir taksi online yang diduga adalah anggota dan susah penapan anti-teror Polri. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai jika dugaan tersebut benar, pelaku telah mempermalukan institusi Polri. Menurut Sugeng, anggota yang mempunyai potensi atau diduga melakukan pelanggaran kode etik ini harus diberi atensi khusus, dibina oleh atasannya agar tidak timbul isus di kemudian hari. Oleh atasannya harus diberi atensi khusus, kalau bisa dibina ya dibina ya. Ditambahkan Sugeng bahwa yang menarik dari kasus ini ialah pengungkapan yang cepat, tidak berlarut-larut serta tidak ada pihak yang berusaha menutupi informasi tersebut, sehingga keluarga korban mendapatkan keadilan. Ia menyarankan untuk tetap mengkritik Polri sebagai salah satu bentuk dukungan agar Polri dicintai dan menjadi institusi yang diterima baik di masyarakat.